Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman bersama saya di channel Putra Store Dimana channel ini menyajikan tentang seputar harga-harga dan spek HP second di setiap harinya Oke teman-teman apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman Seperti biasa hari ini kita kedatangan satu buah unit handphone lagi ya teman-teman Ini Vivo S1 Pro handphone ini handphone agak rilisan lama ya teman-teman Disini untuk pengeluarannya handphone ini rilis di 2020 ya teman-teman Disini untuk RAMnya besar ya teman-teman ini RAM 8 internalnya 128GB Oke sebelum lanjut menjelaskan tentang handphone ini alangkah baiknya teman-teman Dukung channel yang sederhana ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan tentang seputar harga-harga dan spek HP second di setiap harinya Nah untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Semoga kalian diberikan kesehatan, kelanjaran rezeki dan dibarokahkan umur panjang Amin amin ya robbalan amin Oke teman-teman disini Vivo S1 Pro ya Disini untuk keluarannya agak lama untuk speknya lumayan jahat ya teman-teman Disini untuk RAMnya RAM 8 ya internal 128GB Nah untuk dosebooknya agak mewah ya teman-teman disini lain sama yang lain ya Disini ada kayak garis-garis gimana gitu ya teman-teman Disini untuk diatasnya kosong disini ada tulisan Vivo S1 Pro Disini ada juga S1 Pro ya teman-teman S1 Pro Nah dibelakang sini ada beberapa tentang bocoran spesifikasi si handphone ini Dimana disini terdapat gambar jelas ya disini bentuk kameranya memang kayak gini ya teman-teman Agak seperti kayak ketupat-ketupat gitu ya teman-teman Ini unik ya untuk bentuknya ya Disini untuk kameranya jahat teman-teman Disini sudah 48MP jamin bening untuk kameranya Apalagi disini didukung dengan iQuad Camera Itu sudah cukup bagus ya teman-teman Disini kamera depannya atau kamera selfie ya disini juga cukup bagus ya teman-teman Disini untuk kamera depannya tertulis 32MP front camera Cukup bagus ya untuk sensor fingerprintnya disini di layar dia ya teman-teman Untuk Vivo S1 Pro Dan disini untuk daya fast chargingnya disini didukung dengan dual engine fast charging Jadi cukup bagus untuk cara ngecasnya nanti ya teman-teman Disini ada telepon seluler tipe Vivo 1920 Dan juga ada warna kristal bull dibuat di Indonesia Jadi untuk e-mailnya sudah pasti aman ya teman-teman Disini tertera tanggal pembuatannya 2020 ya teman-teman Untuk e-mailnya ini warnanya kristal blue Nah oke langsung aja kita buka dalemennya Kayak apa handphonenya Vivo S1 Pro ini yang RAM 8 ya teman-teman Ini yang internalnya cukup besar ya untuk internalnya Internal 128GB Disini kita mendapatkan ada Beberapa buku panduan Ini tempat untuk kabel data Ada buku garansi juga ya teman-teman Ada spawn untuk apa ini Kita taruh dulu Nah untuk handphonenya si ketupat Kayak gini ya teman-teman Modelnya Sama kayak yang kardus tadi ya Disini modelnya agak kayak ketupat gitu ya Untuk model kameranya ya teman-teman Disini untuk chargernya Vivo S1 Pro ini sudah spot yang fast charging ya teman-teman Disini sudah yang kayaknya yang berapa watt tadi gitu Nah untuk cara perbedaannya nanti teman-teman Untuk S1 Pro ini untuk chargernya ini Banyak persamaan ya Modelnya ini kayak Vivo Y12S Y20 sama ya teman-teman Ada Vivo Y1S Pokok Vivo-Vivo yang agak lama itu Modelnya persis kayak gini ya Teman-teman nanti bedainnya Kalau untuk yang fast charger itu disini modelnya itu V18 ya teman-teman Untuk V18 itu sudah spot yang fast charger Nanti untuk perbedaan chargernya itu ya teman-teman Kalau untuk yang Y12S Y20 atau di bawahnya lagi Kayak Y12 biasa itu nanti tulisannya Hanya V10 ya teman-teman itu tidak spot yang fast charger Jadi kalau untuk teman-teman beli HP Vivo yang daya yang chargernya sudah fast charging Pastikan chargernya disini modelnya yang V18 itu untuk yang fast charging ya teman-teman Dan disini untuk kabel datanya dia sudah menggunakan yang type C juga ya Sudah support fast charger ya teman-teman Oke sekian dulu Nah untuk handphonenya kayak gini ya teman-teman disini Vivo S1 Pro Untuk speknya ini lumayan agak-agak har ya teman-teman Disini untuk pengeluarnya Handphone ini pengeluaran 2020 lalu ya teman-teman Berarti sekitar umur 2 tahun lebih ya Disini untuk bahannya ini menggunakan glass from glass bag aluminium frame ya Untuk bahannya ya teman-teman Untuk beratnya sih tidak terlalu berat disini ya Disini hanya 186,7 gram ya teman-teman Disini tidak terlalu berat ya Nah yang saya suka dari handphone ini itu layarnya ya teman-teman Disini untuk tipe layarnya Handphone ini sudah menggunakan tipe super AMOLED ya Untuk layarnya bagus ya teman-teman Disini agak kebiru-biruan untuk layar yang sudah menggunakan tipe super AMOLED Bukan AMOLED ya tapi ini yang super ya teman-teman Dan untuk layarnya disini agak kecil Agak tidak terlalu besar Pokok diantara sedang-sedang ya teman-teman Disini untuk ukurannya 6,38 inci Untuk resolusinya disini 1080p Dan untuk Androidnya ya Handphone ini cukup gahar ya teman-teman Disini menggunakan OS Android 9P Dan menggunakan chipset Qualcomm SDM 665 Atau yang setara dengan Snapdragon 665 Jadi kalau untuk teman-teman yang suka gaming cocok lah ya teman-teman Disini untuk speknya lumayan lah ya Disini ada terdapat 4 buah kamera disini ya teman-teman Disini ada 1, 2, 3, 4 ya Ini lampu flash ya teman-teman Dimana untuk kamera utamanya sendiri Disini menggunakan yang 48MP Dan 8MP Dan 8MP Dan 2MP Dan 2MP Dan juga 2MP Untuk fitur videonya Disini masih menggunakan yang 1080p At 30VYP Masih belum support yang 4K ya teman-teman Disini untuk kamera depannya Handphone ini menggunakan yang 32MP Cukup bening untuk kamera selfie Dan untuk sensor fingerprintnya Sudah di layar kayak gini ya teman-teman Dan untuk baterai disini menggunakan yang 4500 Masih belum support yang 5000 ya teman-teman Tapi cukup awet lah ya Cukup tahan ya Itu kondisinya disini lumayan mulus ya Meskipun handphone lama disini Itu kemulusannya masih agak terjamin ya teman-teman Disini masih mulus Pinggirannya juga mulus Seperti yang teman-teman lihat Disini tidak ada lecet sedikit pun ya teman-teman Masih mulus Dan juga ini yang terutama ya Kalau untuk beli handphone second Pastikan untuk layarnya pasti ori ya teman-teman Karena kalau sudah gantian Handphonenya kurang enak ya Sentuhnya kurang enak Kameranya juga nanti kurang bagus ya teman-teman Nah untuk handphonenya disini mulus Dan harganya juga murah loh teman-teman Ini RAM 8 internal 128GB Ini saya banderol hanya dengan 1.900.000 rupiah saja Untuk teman-teman yang berminat Monggo langsung di kolom deskripsi Di bawah sini sudah ada nomor WA saja Nomor WA saya ya teman-teman Teman-teman tinggal WA saja Ke nomor yang di bawah tertera Di bawah sini ya teman-teman Nah untuk pembeliannya nanti teman-teman Untuk yang jauh bisa melalui via Sopi ya teman-teman Untuk yang dekat teman-teman Langsung ke konter kita aja Nah lokasinya itu di Pakuniran Maisan Bondowoso Jawa Timur Lebih tepatnya di belakang Masjid Al-Ghidayah Di sana ada konter ya teman-teman Namanya konter Putra Sel Untuk teman-teman yang mau bermain Monggo silahkan ya Kapan saja ya teman-teman Jangan akan siang malam juga Kami terima ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Untuk teman-teman yang masih belum subscribe channel ini Jangan lupa di like Di subscribe ya teman-teman Agar teman-teman tidak ketinggalan Tentang seputar Harga-harga dan spek HP second Di setiap harinya Nah untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Sebanyak-banyaknya Semoga kalian diberikan kesehatan Kelancaran rezeki Dan dibarokahkan umur panjang Amin amin ya Rabbana Amin Oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh